Hai Assalamualaikum Halo guys welcome back to my YouTube channel di video kali ini aku mau unboxing tadaa jadi aku baru aja beli tentimeter digital LCD display pengukur tekanan tensi darah nah aku beli pengukur tekanan tensi darah ini di Shopee seharga Rp 152.500 menurut kalian worth it nggak sih dengan harga segitu aku beli pengukur tensi darah dan aku bisa ukur tekanan kendara dirumah kalau kalian penasaran langsung aja nonton videonya cekidot langsung aja kita unboxing Bismillahirrahmanirrahim jadi ini dikirimnya udah dengan bubble warp tebel banget semoga enggak ada yang rusak dan berfungsi dengan baik jadi kenapa aku beli tensi darah ini karena mama aku tuh sering banget ke dokter untuk cek darah nah aku berharapnya dengan aku beli tensi darah ini mama aku bisa ukur tensi darah di rumah jadi nggak usah bolak-balik dokter nah jadi dalamnya itu kayak gini guys aku beli yang warna putih biru disini ada use method and prestisius ada yang pertama keep relax before measuring kalian bisa lihat sendiri nomor satu dua bagian sini ada alatnya seperti ini di bagian sini juga ada tulisannya seperti ini langsung aja kita buka jadi tutupnya ini enggak di enggak di selotif gitu ya langsung bisa kebuka nah di dalamnya tuh ada yang untuk lengan terus ada juga alatnya dan ada juga buku petunjuknya kita unboxing satu-satu ya pertama aku mau buka dulu ini yang untuk ditaruh di lengannya nah seperti ini nah ini ada ini ada kentunya terus ada normalnya normal 22-23 cm seperti ini sekarang aku mau buka alatnya jadi alatnya itu ada kantongnya kayak gini dan kantongnya juga tebel nah alatnya seperti ini jadi ada tiga tombol tombol S tombol open atau off dan tombol M sini ada angka-angkanya dan alat ini menggunakan baterai kita lihat jadi ini nggak include sama baterai kita harus pakai baterai sendiri dan disini juga ada Hai cuma aku pencetnya seperti itu guys aku mau ambil baterainya dulu habis itu kita cobain alatnya ya Oke guys, jadi aku baru aja isi alatnya pakai baterai Jadi dia butuh 4 baterai ukuran A3 Ini aku isi baterainya Terus mau aku cobain Tonton terus ya Pertama, aku mau pakai alatnya dulu Ini aku taruh dulu Aku mau pakai alatnya Nah, aku mau sedikit cerita Jadi tadi pagi sekitar jam 10 Ini aku bikin videonya jam 4 Dan 10 tadi aku habis suntik vaksin COVID-19 Di tangan sebelah kiri Sebelum disuntik vaksin itu kan diukur tensi darah dulu Kebetulan tadi tensi darah aku itu 120 per 80 Makanya aku sekalian mau nyoba nih Karena di rumah juga ada alatnya Tapi aku pengen nyoba tekanan darah aku sama apa enggak sama yang tadi aku diukur di pas vaksin Langsung aja mau aku masukin Kayak gimana ya nih Kayak gini ya Aku masukin Ini pertama kalinya aku ngukur tensi darah sendiri Kayak gini Katanya sih ini enggak boleh terlalu ketat Tapi enggak boleh terlalu ronggar juga Yang penting pas aja Terus si kabelnya Aku masukin ke sebelah kanan sini Nah, di sebelah sininya juga ada untuk USB Aku mau colokin Pakai kabel ini Seperti ini Terus pencet Tombol Yang di tengah Sampai keluar seperti ini Dan dia langsung akan Ngukur nih Udah mulai Kenceng Kalau kalian kelihatan Aduh Makin kenceng Error Error guys Kita ulang lagi ya Kita ulang lagi Tenang-tenang Relax Relax Jangan tegang Oh, apa mungkin ininya kurang kenceng ya Aku mau kencengin lagi Soalnya error Kita ulang lagi Aku mau coba lagi Aku tungguin Sampai keluar suara Mulai kenceng Nah, udah mulai Ngelonggar lagi 123 Per 72 Gak jauh beda sih Tadi aku di Pushcase itu 120 Per 80 Gak jauh beda Oke, sekian review dari aku Kesimpulannya Menurut aku Alat ini Bisa kita pakai Untuk mengukur tensi darah sendiri Walaupun emang pertamanya Agak bingung Gimana makanya Tapi Setelah kita Belajari Bisa kok Pasti bisa Dan menurut aku Dengan harga 152 ribu Alat ini Worth it banget Untuk dibeli Karena untuk Menjaga kesehatan Kamu di rumah Jadi kita bisa kontrol Kesehatan kita sendiri Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai akhir Jangan lupa Klik tombol subscribe Like Dan share Ke teman-teman kalian ya See you on my next video Bye Bye